Halo semua hari ini kita jalan ke Yogyakarta dari rumah jam 6 pagi anjir masih sepi tuh lihat kita siapa-siapa tunduh haing tunduh anjir dari rumah kita naik bus langsung ke Canggih Airport nah kalau kita naik bus kan kita tuh turunnya tuh di basement 1 nah kita tinggal naik aja ke lantai 1 lantai 1 itu area kedatangan dari sini kita masih naik ke lantai 2 which is area keberangkatan Canggih itu ada 4 terminal dan hari ini kita berangkat dari terminal 1 nah sekarang kita cek dulu kan kita cek in di row berapa saya naik skut TR212 Jogja 821 2820 dia sirkut sama SQ 8 466 di row number 7 nah kita tinggal cari aja row number 7 tadi turun number 8 number 7 itu dia masih sebelah sana ya udah kita tinggal jalan ke sana yuk nah terminal 1 ini dia nempel sama jual kan jadi kalau agak ada waktu bisa jalan-jalan dulu ke sana tapi hari ini waktu saya mepet banget dah nah ini dia row number 7 check-in disini udah otomatik kita tinggal pencet-pencet doang dah check-in habis check-in dokumen cek sekarang kan kita mau imigrasi arahnya ke sana nggak boleh di foto ah beres imigrasi sekarang kita udah di airspace di dalamnya itu udah kayak Morgan ada Louis Vuitton mantap lah terus kita jalan ke gate yang sudah ditentuin di boarding pass habis check-in bag segala macam kita tinggal nunggu pesawatnya nah nanti tadi itu kan tadi dibilang ini pesawatnya sharekut ya ternyata dia untuk kalau misalnya belinya pakai SQ itu dapat eh amenities yang sama kayak dapat makan segala macam-macam tapi ya terbangnya pakai pesawatnya skut lebih bedanya kayak gitu oke kita boarding sebentar lagi kan oke duduknya di row emergency mayanlah regimenya berlebihan buat gue mantap mantap Jogja Jogja nyampe juga kan mantap langsung nyanyi lagu Yogyakarta by Club Project lagu default kalau kesini ya mantap-mantap tapi yang lebih keren itu jam 10 pagi disini ada apa jam 10 pagi ada ini kan cekidot ga a 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 Nah keren kan, semua orang langsung berdiri sikap sempurna kan, keren Jogja, keren Jogja Nah turun dari kapal, beres imigrasi segala macam, kita ke kota Jogjanya naik kereta bandara kan Nah ini dia keretanya, tapi pastiin agan-agan udah beli online, beliin advance tiketnya karena pasti habis kan Jadi belinya pakai KAI Rail Access atau KA Bandara ya gitu-gitulah, hapsnya punya KAI Nah ini saya naik yang jam 11.25, itu tiketnya udah dinomorin kursinya, jadi gak rebutan ya kan Keretanya on time, 11.25, keretanya bersih, AC-nya dingin, mantep lah, tinggal nikmatin perjalanan sambil pinterin lagunya Jogja, Karta, Baiklah Project Nah untungnya perjalanan cuma 36 menit aja, jadi agan gak usah lama-lama dengerin taraktaktaktuk-dung-desnya saya barusan itu tadi Nyampe di stasiun Tugu Yogyakarta jam 12 Itu sekitar 7 jam Dari semenjak saya cabut dari rumah Tadi pagi Singapura itu 1 jam the head dari Jakarta Dari Yogyakarta Jadi jamnya itu ditambah 1 Pas jam makan siang Nengok sebelah kanan ada warung gudeg Yaudah langsung aja kan Sikat makan siang Pake gudeg di Yogyakarta Atap peker Habis makan enaknya ngopi ini kan Direkomendasiin ke tempat ngopi ini Pas dilihat Wah keren juga packagingnya Forbidden Fruit Langsung aja hajar Tempatnya disini lah Katanya si terkenal di Yogyakarta Jadi cekin dot aja Jangan cari di Google Map Habis ngopi Perut kenyang Hati setang Here we go Otowelokasi kan Yogyakarta Yogyakarta Festival 2023 Lineupnya Headliner by Sepultura From Brazil Masih ada overkill Terus band indonya Ada slang DIP Delusive purity Tribute rotor Sama Iron Voltage Mantap Gila vibe nya Beda habis Kumpul sama metal head Metal head Disini ada yang bawa anak juga kan Keren Keren Oke Tadi berangkat dari rumah Jam 6 pagi Sekitar jam 5 pagi Indo Sampai sini setengah tempat Jadi kurang lebih 12 jam lah ya Terus Apa Kayak gimana Di dalam Di dalam Yogyakarta Yogyakarta Festival ini Check it out part keduanya kan Oke See you next time Bye bye Salam See you next time See you next time